Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pelajaran sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang jumlah fi'aliyah secara lebih mendalam. Jumlah fi'aliyah adalah sebuah kalimat yang diawali oleh fi'al pada susunan kalimatnya. Dari sisi keterkaitan dengan objek, fi'al dibagi menjadi dua, fi'al lazim dan fi'al muta'ati. Karena itu, pola jumlah fi'aliyah juga ada dua. Untuk pola kalimat fi'al lazim, yaitu fi'al diikuti fa'al, di mana fi'al adalah predikat dan fa'al adalah subjek. Contohnya pada kalimat, jalasa za'idun, za'id telah duduk. Di sini, jalasa sebagai fi'al atau predikat dan za'idun sebagai fa'al atau subjek. Kata kerja dalam kalimat ini disebut lebih dulu sebelum sang pelaku. Kemudian untuk pola kalimat fi'al muta'ati adalah fi'al diikuti fa'al, kemudian ditambah dengan maf'al bih, di mana fi'al adalah predikat, fa'al adalah subjek, dan maf'al bih adalah objek. Contohnya pada kalimat, yaqra'u za'idun, al-qur'ana. Zaid sedang membaca al-qur'an. Yaqra'u sebagai fi'al atau predikat, za'idun sebagai fa'al atau subjek. Kemudian diikuti oleh al-qur'ana sebagai maf'al bih atau objek. Kata untuk fa'al dan maf'al bih, bisa diambil dari jenis isim yang sesuai dengan kontek pembicaraan. Pada kesempatan kali ini, kita awali dengan pembahasan pola kalimat fi'al lazim terlebih dahulu. Fi'al lazim adalah fi'al yang tidak butuh objek atau maf'al bih. Oleh karena itu, dalam menyusun kalimat menggunakan fi'al lazim, kita cukup menyebut fi'al atau predikat saja. Lalu diikuti oleh fa'al atau subjeknya. Contohnya, Kaedah yang berlaku untuk jumlah fi'aliyah dengan pola fi'al lazim adalah, fi'al harus sesuai jenisnya dengan fa'al. Bila fa'alnya mudhakar, maka fi'alnya wajib mudhakar. Sebaliknya, jika fa'alnya mu'anath, maka fi'alnya wajib mu'anath. Contohnya, Zahaba zaitun. Polanya demikian karena subjeknya adalah zait atau mudhakar. Apabila subjeknya adalah zainab, mu'anath, maka menjadi zahabat zainabu. Kemudian, fi'al harus dalam bentuk mufrat. Contohnya, Zahabat palibu. Zahabat palibani. Zahabat pulabu. Perhatikan, Sekalipun fa'alnya ada yang bentuknya mufrat, muthana, maupun jamak, fi'al yang digunakan tetap zahabat. Selanjutnya, fa'al harus dalam keadaan rofa atau marfo. Rofa adalah salah satu keadaan kata dalam sebuah kalimat. Berikut ini penjelasan tentang kaedah rofa. Untuk kata yang termasuk jenis mufrat, keadaannya ketika rofa adalah domah. Contohnya, Zahabat palibu. Dibaca demikian karena ketika rofa, keadaannya adalah domah. Bukan fathah seperti Zahabat palibah. Ataupun kasroh seperti Zahabat palibi. Untuk kata yang termasuk jenis muthana, keadaannya ketika rofa adalah alif. Contohnya pada kalimat, Zahabat palibani. Jadi ketika rofa dibaca dengan alif. Bukan iya, seperti Zahabat palibaini. Kemudian untuk kata yang termasuk jenis jamak mudhakar salim, keadaannya ketika rofa adalah wawu. Contohnya pada kalimat, Zahabat palibuna. Jadi ketika rofa dibaca dengan wawu. Bukan iya, seperti Zahabat palibina. Kemudian untuk kata yang termasuk jenis jamak mudhakar salim, keadaannya ketika rofa adalah domah. Contohnya pada kalimat, Zahabat palibatu. Ketika rofa dibaca domah, bukan fathah atau kasrah seperti, Zahabat palibati. Atau, Zahabat palibata. Selanjutnya untuk kata yang termasuk jenis jamak taksir. Keadaannya ketika rofa adalah domah. Contohnya pada kalimat, Zahabat palibatu. Ketika rofa dibaca domah, bukan fathah atau kasrah, seperti, Zahabat tulabah. Atau, Zahabat tulabih. Selanjutnya untuk kata yang termasuk jenis isim yang lima. Keadaannya ketika rofa adalah wawu. Contohnya pada kalimat, Zahabat abu'uka. Ketika rofa dibaca wawu, bukan alif atau iya menjadi, Zahabat abaka. Atau, Zahabat abika. Untuk memudahkan menghafal tiga kaedah jumlah fi'aliyah dengan pola fi'alazim, kita bisa menggunakan rumus sakti berikut. Fira dan fara itu manis. Fira, fi'alnya harus mufrot. Fara, fa'alnya harus rofa. Manis, fi'al dan fa'al itu harus sama jenis. Agar kita lebih memahami pola kalimat fi'alazim, mari kita lihat contoh fi'alazim untuk fail jenis mufrot. Kemudian mutana dan jamak. Fail yang mufrot. Perhatikan tabel berikut. Semua fail dalam contoh tersebut berharokat domah atau domatain. Ini dikarenakan fail itu wajib rofa dan tanda asli rofa adalah domah. Isi mufrot termasuk kata yang ketika rofa wajib berharokat domah. Kemudian fa'al yang muthanah. Perhatikan contoh pada tabel berikut. Ja'at al-ustazatani. Ja'al-ustazani. Tajelisut po'bibatani. Yajelisut po'bibani. Shollat al-muslimatani. Shollal-muslimani. Dalam kaidah telah disebutkan, Sekalipun fa'al yang mutana, Fialnya harus tetap mufrot. Selanjutnya, fa'al yang jamak. Sama dengan tathniyah, Berdasarkan kaidah jumlah fi'aliyah yang fa'alnya jamak, Tetap menggunakan fi'al dalam bentuk mufrot. Contohnya pada tabel berikut. Ini berlaku baik untuk jamak mudhakar salim, Jamak mu'anas salim, Maupun jamak taksir. Kemudian fa'al dalam bentuk jamak taksir. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab 1, Jamak taksir terbagi menjadi dua jenis. Jamak taksir lila'akil Dan jamak taksir lihoiril'akil Ada perbedaan kaidah antara dua jenis jamak taksir ini Ketika menjadi fa'al atau subjek. Kaidahnya adalah sebagai berikut. Bila fa'alnya jamak taksir lihoiril'akil, Maka fi'alnya wajib dalam keadaan mufrot mu'anas. Kemudian bila fa'alnya jamak taksir lila'akil, Maka fi'alnya menyesuaikan jenis fa'al tersebut. Misalnya, Bila jamak taksirnya untuk mudhakar, Maka hukum asal fi'alnya wajib mufrot mudhakar. Sebaliknya, Bila jamak taksirnya untuk mu'anas, Maka fi'alnya wajib mufrot mu'anas. Untuk lebih memahami kaidah ini, Silahkan perhatikan contoh-contoh dalam pembahasan berikut. Jamak taksir lihoiril'akil Ketika dalam bentuk mufrot, Beberapa kata benda mungkin ada yang mudhakar, Dan ada yang mu'anas. Namun ketika kata benda tersebut berubah menjadi bentuk jamak taksir, Maka semuanya dianggap mu'anas. Karena kaidahnya, Semua jamak taksir dari kata benda, Atau huiru'akil, Dihukumi mu'anas. Silahkan perhatikan tabel berikut, Untuk memahami jumlah fi'liyah jamak taksir lihoiril'akil. Kolom sebelah kiri dalam bentuk tunggal, Atau mufrot, Dan kolom sebelah kanan dalam bentuk jamak, Atau jamak taksir. Jamak taksir lihoiril'akil Berbeda dengan jamak taksir lihoiril'akil, Yang semuanya dihukumi mu'anas. Jamak taksir lihoiril'akil, Ada yang dihukumi mu'anas. Dan ada yang dihukumi mu'anas, Tergantung apakah kata tersebut digunakan untuk laki-laki atau wanita. Lihat tabel berikut ini, Untuk memahami jumlah fi'liyah, Dengan fail jamak taksir lihoiril'akil, Baik untuk mudhakar maupun mu'anas. Jalasapullabu, Jalasapalibu, Tabassamatujaru, Tabassamatajiru, Karumal aghniya'u, Karumal ghaniyu. Bila kita perhatikan tabel di atas, Terlihat bahwa, Tidak ada perbedaan fail yang digunakan, Baik ketika dalam bentuk tunggal atau mufrot, Maupun dalam bentuk jamak taksir. Karena memang, Jamak taksir untuk mudhakar, Tetap dianggap mudhakar. Dan untuk mu'anas, Tetap dianggap mu'anas. Berbeda dengan jamak taksir lihoiril'akil, Dimana semua bentuknya akan dihukumi mu'anas. Demikian pelajaran yang ke-6, Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!